Intro Sejarah akhirnya tercatat di Mandalika Sirkuit balap eksotis tersebut sukses melangsungkan gelaran balap motor terpopuler di dunia Yaitu MotoGP pada 18 sampai dengan 20 Maret 2022 lalu Dalam Grand Prix yang dimenangkan oleh Miguel Oliveira tersebut Para penonton yang hadir dari seluruh penjuru tanah air pun terkesan Sekaligus bangga bisa terlibat langsung sebagai saksi sejarah Setelah penantian panjang 25 tahun Kini sorot tajam dunia otomotif kembali tertuju pada Indonesia Ajang bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia menjadi panggung hiburan paling top di tanah air Seluruh masyarakat Indonesia menikmatinya Termasuk presiden dan pejabat Indonesia lain Yang datang langsung ke Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat Meski sempat diperkirakan akan berjalan monoton Nyatanya balapan MotoGP ini berjalan sengit dan menegangkan Di tengah lintasan yang basah akibat hujan deras sebelum balapan dimulai Para pembalap tetap memacu gas dan memberikan penampilan terbaiknya Hasilnya pembalap readball KTM Factory Racing Miguel Oliveira sukses finish Di urutan pertama disusul oleh pembalap Yamaha Fabio Quartararo di posisi kedua Dan pembalap remake racing Johan Zerco di posisi ketiga Euphoria keberhasilan MotoGP Mandalika tidak hanya terjadi di area sirkuit Melainkan menyeruat pula di berbagai platform media Para riders MotoGP ternama seperti Mark Marquez, Fabio Quartararo, Jorge Martin, dan Vinales Banyak memuji keindahan budaya Indonesia di media sosial Bahkan akun resmi Instagram MotoGP mengapresiasi gelaran MotoGP Mandalika Dengan caption A weekend with so many cool moments Hashtag IndonesianJP Sebuah pengakuan besar Indonesia di mata dunia Awang hujan di MotoGP Mandalika menjadi sorotan banyak pihak Aksi Mbak Rara alias Rara Istiati Wulandari ini menjadi salah satu kehebohan di Pertamina Grand Prix of Indonesia Direktur utama PT Afriasi Pariwisata Indonesia Persero Atau Injorni Doni Oskari yang mengungkapkan jika Aksi tersebut merupakan bagian dari local wisdom atau gimmick dan teknik marketing dalam acara Injorni merupakan holding BUMN Pariwisata Dan pendukung yang ikut berperan dalam kesuksesan Pertamina Grand Prix of Indonesia Disorotnya aksi pawang hujan Dinilai berhasil membuat Mandalika jadi pembicaraan di mata dunia balap MotoGP Dengan demikian MotoGP Mandalika kemarin bukan hanya sebuah gengsi besar yang tanpa makna Melainkan juga pertunjukan sebuah keberhasilan dari pelaksanaan praktik soft diplomasi Indonesia Di tengah ketidakpastian dunia dalam situasi pemulihan dari pandemi Indonesia harus muncul sebagai bangsa besar yang mampu menjawab tantangan zaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!